Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Atta mau buat di setkas Filipina Buko Pandan Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan air secukupnya Ini saya masukkan setengah panci Kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara Ini saya pilih yang warna putihnya aja Kemudian ini direbus hingga mendidih Setelah mendidih, matikan api kompornya Kemudian ini diaduk, bisa dilihat sagu mutiaranya belum bening, belum mateng Untuk mempercepat prosesnya agar sagu mutiaranya ini lembek Pancinya ditutup kembali Diamkan sekitar 10 menit, apinya jangan dihidupkan Setelah 10 menit didiamkan, buka tutup panci Bisa dilihat sagu mutiaranya udah mulai bening, tetapi belum bening merata Kemudian ini direbus kembali sekitar 10 menit Jadi ini pancinya ditutup kembali Rebus dengan api sedang Setelah 10 menit direbus, matikan api kompornya Ini sagu mutiaranya udah mulai bening Kemudian ini ditutup kembali Diamkan 10 menit hingga sagu mutiaranya lembek atau bening merata Jadi ini posisi api kompornya mati Setelah 10 menit didiamkan, buka tutup panci Nah, sagu mutiaranya udah bening merata dan udah lembut Jadi tujuannya dibuat seperti ini Supaya sagu mutiaranya lebih cepat mateng, lebih cepat lembut Dan yang paling penting lebih hemat gas Saring sagu mutiaranya Lalu siram dengan air putih Kemudian ini disisihkan dulu Selanjutnya, siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar warna hijau Lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Jadi tujuannya dicampur gula Ini diaduk Supaya ketika memasukkan cairan Bubuk agar-agarnya ini gak menggumpal Setelah tercampur rata Masukkan 1 butir air kelapa muda Ini sekitar 700 ml Untuk dagingnya udah saya sisihkan Lalu ini diaduk lagi hingga tercampur rata Kemudian ini dimasak hingga mendidih Jadi kalau gak ada air kelapa muda Memasak agar-agarnya ini bisa diganti Menggunakan air putih biasa Untuk daging kelapanya juga bisa dibuat sendiri Menggunakan bubuk agar-agar nutrijel yang kelapa muda Jadi kayak membuat daging kelapa palsu gitu Kelapa muda kawai Setelah airnya mendidih seperti ini Matikan api kompornya Kemudian tuang ke dalam wadah Saya menggunakan loyang Lalu biarkan hingga mengeras atau set Atau boleh juga ketika uap panasnya hilang Masukkan ke dalam kulkas Supaya lebih cepat mengeras Nah ini agar-agarnya udah set Udah mengeras Kemudian potong agar-agar Ini saya potong bentuk dadu Selanjutnya Siapkan satu buah wadah Lalu masukkan agar-agar Lalu masukkan sagu mutiara Yang sudah disisihkan sebelumnya Kemudian masukkan nata de coco secukupnya Atau sesuai selera Untuk airnya saya nggak pakai Lalu masukkan daging kelapa muda Yang sudah disisihkan sebelumnya Ini boleh dipotong memanjang Selanjutnya Masukkan satu kaleng Susu evaporasi Susu evaporasi Boleh juga diganti Dengan whipped cream cair Untuk mereknya Susu evaporasi Saya pakai FN Lalu tuang setengah kaleng Susu kental manis Atau creamer kental manis Saya pakai merek Carnation Kemudian Ini diaduk hingga tercampur rata Kemudian Masukkan pasta pandan secukupnya Sampai dirasa warnanya Sesuai dengan yang diinginkan Ini saya masukkan Sedikit demi sedikit dulu Lalu diaduk hingga tercampur rata Nah ini saya rasa Warnanya udah cukup Kemudian Masukkan buko pandannya Kedalam kulkas Sekitar satu jam Karena ini dimakan dingin Lebih enak Ini dia Buko pandannya Udah selesai Saya simpan di dalam kulkas Satu jam Jadi udah dingin Selanjutnya Ini siap untuk disajikan Boleh menggunakan gelas Atau mangkuk Sesuai selera Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk mempercantik bagian atasnya Ini saya taburi dengan keju parut Secukupnya Ini dia Buko pandannya udah jadi Hasilnya cantik banget Warnanya juga bagus Sekarang saya mau cobain Ini saya ambil Satu gelas Ini boleh diaduk Bismillah Ini enak banget Rasanya seger Creamy Manis Lembut Ini enak banget ya Mantep Ini saya cari Yang ada kelapa mudanya Saya cobain lagi Ini enak banget Rasanya manis ya Creamy Dan ini nyegerin Cocok banget Untuk buka puasa Atau kalau ada teman-teman datang Ini boleh disajikan Cocok banget Rasanya mewah ya Nah jadi Yang belum pernah Makan ini Buko pandan ini Rasanya kayak Makan Esteller 77 Nah rasanya persis Kalau Esteller 77 Itu kan dia Ini mantep banget ya Kalau Esteller 77 Itu kan dia Cenderung ke Alpukat Sama nangkanya ya Kalau ini dia Kerasa banget Pandan Sama Kelapanya Jadi creamy Itu sama Kayak Esteller 77 Jadi ini Kalau mau disajikan Dengan es serut Juga boleh Ini enak banget Mantep Nah Gampang kan Cara buatnya Silahkan dicoba Di rumah ya Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like Comment Channel Youtube Ata Naufal Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih